Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sinta Lestari Di video kali ini aku bakalan share cara memasak ceker mercon yang sangat enak, pedas, gurih Nah sebelum ke videonya, kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke, check it out Nah bahan-bahannya adalah Setengah kilogram ceker yang sudah dibersihkan dan juga direbus selama 25 menit 8 buah bawang merah 5 buah bawang putih 8 buah cabai merah 20 buah cabai rawit merah 5 lembar daun jeruk 1 buah tomat Dan juga 3 buah daun salam Nah kita masukkan bumbu-bumbunya ke dalam pengiling bumbu Kecuali daun jeruk dan daun salam Lalu kita blender sampai halus Oh iya ini aku udah tambahin air sampai permukaannya penuh ya guys Atau kalian bisa pakai minyak goreng Nah setelah seperti ini kalian siapkan minyak panas lalu tumis Pastikan si bumbu-bumbunya masuk semua ya Nah kalian tumis sampai tanah Dan warnanya ke coklat-coklatan ya guys Terus masukkan daun jeruk dan daun salam Setelah tanah Langsung aja masukkan cekernya dan aduk-aduk sampai merata Lalu masukkan 300 ml air Atau sesuai selera Lalu masukkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa atau MSG Setengah bungkus roiko ayam Atau sesuai selera ya Lalu masukkan gula Masukkan saus ekstra pedas Satu bungkus Lalu masukkan kecap manis Setengah bungkus aja Supaya warnanya lebih cantik Diaduk-aduk sampai merata Setengah bungkus Setelah bumbu-bumbu masuk Kalian jangan lupa ya Dicek rasanya Enak atau enggak Asin apa enggak Atau manis atau enggak Atau dikoreksi rasa aja Sesuai selera kalian Dan Kalian aduk-aduk sampai Airnya menyusut Nah setelah tanak seperti ini Ini sudah siap disajikan Nah ini hasilnya Setelah masak Oke Segitu aja video dari aku Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah